eh di saat hujan melanda guys sangat sedih rasanya sedih banget sedih sedih asli sedih nih ya seperti biasa karena ya videonya cuman begini-begini aja hehehe karena memang yang ini adalah story motovlog jadi ya memang segala pekerjaan tentang motovlog cerita maksudnya cerita mengenai motovlog jadi bukan hanya segera jalan-jalan melainkan bekerja juga hehehe betul-betul kali ini aku dapat orderan dapat gofood dan apa namanya di gang sebelah maksudnya dia di jalan jalan raya kerobokan mantarnya juga enggak terlalu jauh deket ini adalah orderan pertama di hari Sabtu hari Sabtu pagi dan cuacanya udah mendung aja sampai ketemu di titik penjemputan dan disini penjemputan menggunanya Halo orderan baru atas nama Hadi atau Aisyah sama ini dia guys makanannya wih kayaknya mau hujan pagi-pagi aduh mendungnya udah gelap banget Hai Yes crazy crazy habis ini aku harus pulang dulu berarti hawanya gelap sekali hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di saat hujan melanda guys sangat sedih rasanya sedih banget sedih sedih asli sedih nih gimana nggak sedih tapi guys dapat orderan goret setelah tadi dapat orderan go food kan rencananya sih orderan kedua goret pas begitu sampai lokasi titik penjemputan aku telepon si customernya bule kan ya dia bilang dia bilang dia nggak order goret setelah ini susah ini susah kalau hal-hal kayak gini susah mana kondisi lagi hujan tadi hujan deras aduh sampai kameraku tadi basah aku bukus krese aduh dan pada akhirnya aku coba telepon customer service Jakarta dan ternyata tidak banyak membantu itu ending-endingnya tetap aja performaku turun dan bisa dilihat di aplikasi sekarang performa 50% aduh aduh suka citanya jadi driver ya gini lah guys guys juga enaknya kalau jadi driver gojek ya gini kalau menurutku nih gini kayak kita itu cuman berapa persen aja gitu di di anu didukungannya terhadap driver gitu soalnya telepon customer service di Jakarta juga kayak percuma gitu kayak nggak nggak dapet hasil apapun gitu dan Alhamdulillahnya ini dapet lagi di Mimedan orderan ketiga harusnya tapi nggak jadi oh no selapa lah telatenin aja lanjut ke pengantarannya kantornya lumayan jauh di daerah Bali mengening vila itu di daerah cemagi mengwi lumayan nih loss untuk orderan yang tadi yang masalah di cancel tadi yaudahlah yang sudah lewat biarkanlah berlalu yang penting tetap semangat karena kalau mood turun itu bisa mempengaruhi orderan juga jadi hawanya kayak remosi mulu itu jadinya hawa oke deh karena ini lokasinya agak jauh langsung di skip ke pengantaran aja ya sampai ketemu di titik pengantaran ngantarnya kurang lebih di sini kenapa bisa bilang kurang lebih karena tempatnya kayak wih bener-bener indah banget masih di tengah persawahan dan disini banyak perumahan waduh ada gedung terbengkala itu lokasinya deket pantai tuh ya tuh disana itu udah pantai ini tinggal lurus aja langsung dah nyampe ke pantai tuh lurus ke sana pantai dan ini belok kiri set kok jadi begini jalurnya pemandangannya sih tadi bagus tapi pas sudah masuk ke gang ini aduh mungkin harus minta diperbaiki lagi ya oke kerja proyek masih lurus jalannya kayak nggak ada tempat gitu tapi harusnya sih lokasinya udah benar oh itu di depan itu kayak ada rumah gede Oh iya no satu-satunya rumah kayaknya emang gede banget nih kapan lagi kesana kayak gini banget nih ntar aku telepon di dua orangnya halo Jessica this is gojek saya sudah di depan oh iya oke oke nah hehehe 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 sinian ya Kak agak panas sedikit hehehe ayo sama-sama yuk dan sudah selesai namun ongkirnya Rp24.000 jaraknya kurang lebih ya nih cuman tadi aku lupa nggak lihat jarak kurang lebih sekitaran kayaknya lebih dari 10 kilo kayaknya 15-an 15 kilo-an yolo oke guys aduh sampai ketemu di orderan selanjutnya jalannya kurang mantep jiwa hehehe jupe beri bu beri beri cabang